Kita akan jawab nanti semuanya, kita akan jawab nanti semuanya dalam plenoy Seperti saya bilang tadi, kalau dari segi hukum acara Bahwa memang surat dakwaan batal demi hukum Harus diulagi-lagi kalau mau Dan itu nanti, itu strategi yang kita terapkan Dan jangan lupa ini kasus sampai banding kasasi PK Dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri Biasanya tekaran publik itu lebih banyak Dibandingkan dengan apabila sudah banding kasasi PK Jadi kita mengatakan bahwa plenoy kita nanti akan terutama fokus ke arah Fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius Yang menurut undang-undang, hukum acara tidak boleh dilanggar Akibatnya dakwaan batal demi hukum Contoh salah satu adalah Itu WA dari TD Minahasa tanggal 24 September Yang menyatakan Musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditimpukan kepada satu saksi manapun Tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu Jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa Tidak dibuka ke dalam, tidak ditanyakan kepada saksi Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa memang Bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober 13 ya, 3 Oktober dan sebagainya TD Minahasa sama sekali sudah perintahkan Musnahkan, musnahkan, musnahkan Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk Termasuk saksi ahli, sudah saya tunjukkan Adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut Dan semua mengakui memang ada Tapi saksi ahli mengatakan Misalnya ahli bakasa tidak ditanyakan Juga ahli tidak ada dari JBU yaitu Dr. Epa Juga tidak ditanyakan Jadi kita banyak hal-hal yang bisa Mendalikan bahwa dakwaan tersebut Batal demi hukum Itu aja dulu saya mentara Ada pertanyaan? Itu pelendai dari kuasa kepemukan Kalau misalnya dari KTM sendiri Nanti kira-kira apa yang akan menjadi pembelaannya Kalau dari KTM Dari tem ya, nanti tunggu dari dia Tapi pada dasarnya nggak beda Karena penyerahan narkoba tersebut Tanggal 13 Oktober Padahal tanggal 28 September Atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya TD sudah mengatakan musnahkan Dan sejak 28 September Sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya Benar-benar tidak ada lagi chatting Kalau Dodi mengatakan Iya Berarti itu namanya Satu saksi Dan satu saksi bukanlah saksi Jadi hampir semua yang ditunjukkan tersebut tidak ada saksinya Yang paling fatal adalah Pelanggaran undang-undang ITE yang mengatakan Bahwa putih chatting harus diporensik dulu Baru ditanyakan kepada para saksi Ternyata yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah Yang seperti ini Dipenggal-penggal Seperti ini Dipenggal-penggal Dipoto Dipenggal Bahkan jari daripada penyi dikelihatan Itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP Jadi dalil kita salah satu adalah Seluruh BAP dalam perkara ini Batal demi hukum Karena apa? Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA Nggak ada bukti apapun Hanya chatting WA Tapi chatting WA tersebut Di screenshot Dipenggal-penggal Ya itu yang ditanyakan Sepenggal-penggal kepada saksi Sedangkan konteks keseluruhan tidak ditunjukkan Padahal pasal 5 dan pasal 6 undang-undang ITE mengatakan Harus utuh Nggak boleh dipenggal-penggal Itulah pelanggaran hukum acara yang sangat serius Dan oleh karenanya Kita akan tetap meminta Surat dakwan Batal demi hukum Ya kalaupun nanti di PN Karena tekanan publik Kan masih ada banding pesasi mereka Sekali lagi Bahkan kita sudah dapat Surat konfirmasi Dari salah seorang ahli Yang pejabat Apa? Kominpo Salah seorang pejabat Kominpo Yang juga Oh ikut membuat undang-undang ITE Sudah memberatkan juga surat keterangan tertulis Yang nanti akan kita pakai sebagai bukti Bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal Yang ditanyakan kepada saksi Dalam BAP Tidak sah sebagai bukti Dan oleh karenanya Karena BAP Dasarnya adalah chatting yang dipenggal-penggal Maka seluruh BAP Batal demi hukum Dan oleh karenanya surat dakwan Batal demi hukum Itu pelanggaran hukum yang sangat serius Ya? Selain bukti itu ada pun yang nanti Banyak kali Banyak kali Pertama ya Pasti harus mulai dari nol Oke satu Tidak ada saksi yang mengatakan Melihat Sabu ditukar dengan tawas Tidak ada saksi Tidak ada saksi Satu saksi bukan saksi Itu hanya pengakuan dari Si Arif Tidak ada saksi Yang kedua Tujuh pejabat yang menandatangani Berita acara pemusnahan Tidak dipanggil sebagai saksi Dalam perkara ini Tidak dipanggil Padahal mereka yang mengusnahkan Tidak ada dalam BAP Yang ketiga Semua polisi Bukit Tinggi Yang melaksanakan pemusnahan Dan yang menirik kasus narkoba di Bukit Tinggi Tidak ada satupun pertanyaan Apa benar Sabu ditukar dengan tawas Ya? Udah tiga ya? Jadi sudah berapa kenapa? Udah tiga Yang keempat Sabu yang di Jakarta itu Apa kaitannya dengan sabu yang di Bukit Tinggi? Tidak ada ujil perbandingan Tidak ada ujil perbandingan Ya? Tadi Ibu Eva Saksi dari Kejaksaan Waktu diperiksa sebagai saksi Dokter Eva dari Kwi mengatakan Adanya perintah Dari 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 Tedi mengatakan Tanggal 28 September Musnahkan Berarti Sudah tidak ada lagi pertemuan Kesepakatan Sudah tidak ada lagi Meeting of Mice Dan oleh karenanya Unsur Karena Tedi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana Itu kata saksinya Saksi ahlinya Jaksa Ya? Itu dia Jadi semua yang didalikan tadi itu dasarnya hanya pengakuan satu orang Pengakuan satu orang Tidak ada saksi Tidak ada saksi yang melihat Sabu ditukar dengan tawar Tidak ada saksi yang Yang paling utama Tidak ada saksi yang menyatakan Bahwa Tedi terima uang Yang 27 berapa itu? Tidak ada saksi Itu hanya pengakuan Dodi Ya? Sementara di Di BAP Di chatting Antara Dodi dengan Arif Kelihatan jelas bahwa Mereka Ada hampir dua lembar itu chattingan Berpuluh-puluhan Mengatakan Ayo kita musnahkan aja ini Tidak sesuai dengan perintah si bos Atau kata si Arif Kita cairkan Maksudnya kita jual Kita pakai untuk ngurus Kamu punya pangkat Kombes di Mabes Itu ada di chatting semua Jadi Transaksi narkoba Oktober Yang kemudian ketangkap Tidak Tedi sudah tidak tahu sama sekali Oke Berat Dari segi hukum Saya optimis Tapi kan Tapi kan Hakim juga manusia kan Banyak pengaruh Tenggara publik Karena ini pernah narkoba Itu kira-kira Mbak cantik Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya